Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob, calon anggota legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Helmi Yahya geram karena puluhan baliho pencalonannya di Provinsi Sumatera Selatan Dirusak orang yang tidak dikenal Bagaimana Om Bob menggaris bahwa masalah ini? Ya ini kalau menjelang pemilu ini kan memang menjadi panas kan Betul Nah sekarang pemilu itu kan harus disosialisasikan Terutama oleh legislatif ya Itu memang harus mensosialisasikan diri kepada masyarakat Penyakit di Indonesia itu kalau legislatif itu Memang kampanyenya itu tidak dilakukan jauh-jauh hari Jadi menjelang pilkada seperti ini atau pemilu ini Dia mempunyai waktu kampanye 2 bulan Jadi kelihatannya langsung tergoboh-goboh Melakukan kampanye agar supaya dirinya bisa dipilih Nah sekarang SS-nya kan ya you tahu sendiri Ya kalau sudah berjuang untuk menjadi anggota DPR registratif ini Kan musuhnya banyak Ya kalau sekarang masang Semandu Masang Baliho Itu kan lokasinya kan besar sekali ya Di samping dia harus masang agak banyak Pengawasannya bagaimana Ya karena musuh-musuh itu banyak Ya jadi ini yang terjadi Bahwa Helmi Yahya melihat bahwa dia punya Baliho Dia kan mencalonkan diri jadi anggota DPR Mewakili daerah Palembang Tempatnya dia disana Dia melalui partai PSI Yang menurut dia sesuai dengan nilai-nilai hati nuraninya dia Untuk bisa memperjuangkan Indonesia menjadi lebih baik Bagus Nah sekarang ini gimana kalau ada seperti ini Ini kan menjadi bikin susah Nah sekarang kalau minta yang ngawasi siapa Ya memang kalau tidak diawasi itu ya sering-sering terjadi seperti ini Nah karena kita itu negara hukum Dimana kan ada aparat-aparatnya ya Nah itu ya mestinya memang sebetulnya itu tugas Jadi pengamanan itu kan ada di tangan aparat pemerintah Ya kalau di daerah kan ada namanya polisi Ada yang namanya Satpol PP Yaitu keamanan yang dibiayai oleh pemerintah daerah ya Nah itu kan sebetulnya ya cukup orangnya ya Tetapi kalau sudah menjelang seperti ini kan Urusannya jadi banyak sekali Mereka masih mencari Mana baliho yang dipasang di tempat-tempat yang tidak boleh Mana baliho yang tidak ada izinnya Nah itu kan mereka babat alas kan Dicopot-copot semua ya Artinya supaya bayar pajak pada pemerintah daerah ya Nah kemungkinan nih si Helmy kita ini kan tertip Kita yakin pasti dia bayar pajak dah Ya Nah setelah dipasang itu Kenapa kok masih tetap ada yang ngambil Nah ini kan memang bisa dimaklumi petugas Aparat yang ngawasin keamanan ini Mungkin kurang Ya kan Terlalu banyak urusan Nah mestinya ya Bagaimana kalau ini harus diawasi oleh Sang calon Legislatif itu Jadi dia harus biayanya disamping bikin baliho Bayar pajak Biaya pasang Itu dia juga harus cari orang yang dibayar untuk ngawasin Agar jangan copot ya Jadi boleh aja berkeluh kesah seperti itu Tapi kalau sudah berkeluh kesah dan hasilnya tetap tidak ada ya Kan namanya kan harus usaha Ya Enggak cuma dipasang Ya itu bisa roboh karena kena angin juga bisa kan Jadi memang dia harus sering Memberikan biaya pada orang untuk ngawasin Agar ini bisa Tetap abadi kan Kelihatan terus gitu ya Nah yang ganteng Penuh senyum itu kan Apakah ada jalan yang lain kira-kira Om Bok? Ya mestinya ada Ya jangan cuma baliho doang Ya Dia harus Masang iklan Di media masak Di sosmed Nah apakah dia dilakukan? Kalau kita lihat itu sekarang banyak Legislatif-legislatif calon itu Cuma Pasang baliho Dengan mengharap Kalau pasang baliho itu Terus bisa dipilih Ya Padahal baliho itu kan Tidak selalu orang tahu itu siapa Ya Dan bahkan Banyak yang masyarakat yang masih Tidak perhatian dengan itu Apalagi kalau baliho itu banyak tulisan-tulisan Siapa yang punya waktu untuk baca gitu kan Ya Lalu siap pakai lah Iklan radio Ya Supaya didengar orang Ya Kalau Iklan radio itu kan orang gak bisa Nutup kuping kan Ya Tiba-tiba keluar Pilih lah Sayang Itu kan Orang udah Oh inget Oke lah besok aku pilih Misalnya seperti itu Ya Jadi memang Hal-hal yang seperti ini Menjadi pelajaran Bahwa memang situasi Di Indonesia itu Kalau Kampanye Pilkada Pilmilu Itu seperti ini Jadi bagi yang mau Masang baliho Ya cepat-cepat Cari tenaga Dengan biaya Yang secukupnya Untuk mengawasi Supaya Apa yang dia lakukan itu Tidak mudbajil Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen